Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dari bahan bonsai bunga sepatu parigata ini disini juga saya sudah menyediakan pot ini pot hebal sahabat ya yang saya buat di video-video sebelumnya disitu ada cara membuat pot hebal nah ini adalah salah satu koleksi pot hebal yang saya miliki sahabat ya nah disini juga sudah saya kasih kawat biar nanti menunjang untuk kayu ini tegak di atas pot ini sahabat ya langkah pertama tentunya kita harus menyediakan alat sahabat ya buat membuat bonsai dari bonsai tanuki tersebut yaitu adalah kayu yang kualitasnya bagus dan bisa bertahan lama sahabat ya terus pot nah ini potnya saya memakai pot yang opal ini sahabat ya seharusnya tidak sesuai dengan apa dengan gaya dari bonsai tanuki tersebut harusnya potnya yang bulat terus agak besar sedikit kebetulan disini saya mempunyai pot yang opal ini saya akan mencoba memadukan dengan kayu kayu bekas ini sahabat ya yang sudah saya kasih kasih lekukan disini kasih tata disini nanti pohon dari bonsai bunga sepatu parigata ini hasil dari gabung batang sahabat ya ini ada tiga pohon nanti akan saya padukan dengan kayu ini sahabat ya langkah pertamanya tentu kita cabut ininya sahabat ya dari media tanamnya kita pindahkan ke media tanam pot ini kita akan cabut media tanam ini sahabat ini sangat bagus sahabat dari hasil apa hasil hasil stek ini sangat bagus di video-video sebelumnya saya disitu ada dari hasil satu batang saya beli dulu terus saya bentuk dahan mana yang tidak perlu terus saya stek ini adalah hasilnya sahabat ya hasil dari stekan yang saya stek selama beberapa bulan dikasih tiga batang terus saya gabungkan ini sudah mulai menyatu sahabat nah ini boleh dilihat ini sudah rapat ini batangnya kita kurangi dulu dari media tanam ini sahabat ya kita kurangi dulu akar-akarnya ini adalah kreasi sahabat ya namanya juga kita kreasi kalau misalkan dibuat seperti ini kan kurang menarik sahabat ya nah saya akan mengkombinasikan dengan kayu ini sahabat ya nah disini akan saya tali biar nanti dia membentuk seperti pohon yang besar sahabat ya yang besar terus dengan karakter kayu yang bagus sahabat ya nah nanti posisi ini akan saya lakukan ke arah sini terus ini akan saya lakukan ke arah sini sahabat boleh disimak videonya supaya pohon ini menyatu kita gunakan kawat kita gunakan kawat kalau misalkan di apa di di bor kayak gitu kasian sahabat ya kita kasih kawat dulu aja biar nanti dia juga mengisi rongga-rongga dari kayu ini sahabat ya kita gunakan kawat-kawat sisa nah ini bentuknya udah bagus sahabat ya ada cabang kesini juga nah kita tinggal lekukan aja kesini kita lekukan kesini nah ini kan udah jadi bagus sahabat ya ini banyak tumbuh nanti disini seakan-akan ini pohonnya pohon besar terus tumbuh disini sahabat ya nah ini akan saya lekukan kesini ini nantinya ini lekukannya terlihat sahabat ya nah ini tinggal kita disini di tali aja sahabat ya pakai ini nah ini udah 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 diem sahabat ya udah membentuk nah ini udah diem nanti disini ada tunas ini nanti keluar disini nah ini juga ada tunas terus disini juga ada tunas nah ini nanti kita buat mahkotanya disini sahabat ya kecil gitu mahkotanya disini dengan cabang yang rimbun nah ini kita lekukan kesini sahabat nah kita lekukan kesini terus disini kesini nah ini seperti ini kita ada bahan kita kreasikan sahabat ya dengan apa dengan gaya tanuki seperti ini biar nanti pohon bunga sepatu parikata ini rimbun disini sahabat ya tumbuh bagus nanti bisa menyatu dengan pohon ini sahabat ya kalau tidak menyatu juga minimal ada kesan tuanya gitu sahabat ya tidak kecil jadi terlihat besar nah seperti ini ini udah bagus nah ini kan ada tumbuh tumbuh pohon disini nanti ini kita cabang ini bisa diarahkan ke sebelah sini sahabat ya pakai kawat tapi ini yang kecil kecil ini biarkan dia tumbuh di dahan dahan ini nantinya sahabat ya kita kencangkan saja kita gunting sahabat kawat sangat mudah sih kalau misalkan bonsai tanuki ini sahabat ya sangat mudah terus kalau kita ada bahan terus kita buat seperti ini sahabat ya ini udah udah jadi tinggal kita tanam disini sahabat nah seperti ini kita tanam posisikan yang sesuai yang bagus tinggal ini kan udah dipasang tawat tadi sahabat ya nah ini buat apa buat memperkuat juga dari batang kayu ini sahabat ya tinggal kita lakukan ke arah sebelah sini yang ini kita tarik kesini terus yang ini kita tarik ke arah sebelah sini sambil mengunci juga dari batang sepatu ini sahabat ya sekalian kita tata akar akarnya tinggal kita gunakan tanah yang baru sahabat ya jangan tanah yang mudah ini soalnya ini kan unsur hara di dalam tanahnya sudah mulai hilang kita ganti tanah yang baru yang mudah saya racik dari mulai sekam bakar terus pasir tanah sama kompos sahabat ya kita timbun ini karakter dari batangnya bagus sahabat ya kita timbun nanti kita bisa di sini dikasih humut sahabat ya kita kasih humut biar terlihat cantik lumayan buat menghiasi pekarangan ataupun teras rumah sahabat ya ini bonsai buat hiasan sahabat ya buat cantik cantikan nah ini seperti ini nah ini kuat sahabat tuh boleh dilihat soalnya kan tadi udah saya kasih kawat jadi dia tidak mudah untuk terjun teh sahabat ya sekuasa sunan terjun sahabat terjun bebas nah ini kan udah bagus nanti tinggal kita kasih humut sahabat ya disininya wah tambah cantik dipadukan dengan pot hebal nah ini insyaallah hidup nah ini setelah ini kan ada ada perpindahan pot sahabat ya dari media pot yang plastik ini ke media pot disini nah ini sebagai tip juga buat sahabat semua nanti kita jangan di jangan dijemur dulu sahabat ya simpan di ruangan apa di ruangan tertutup di garasi atau di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari sahabat ya selama satu minggu lah kalau misalkan dia perakarannya udah bagus terus udah udah tidak layu baru kita panaskan sahabat nah ini sudah terlihat cantik sahabat nah disini saya akan ngasih sedikit sentuhan sahabat ya biar ada kesan kesan ini disini nanti ini buat mahkota nantinya yang satu akan saya juntaikan kebawah terus yang satu akan saya arahkan ke sebelah sini sahabat ya dengan menggunakan bahwa namanya juga berkreasi ada bahan kita buat sedemikian rupa sahabat sekalian kita nah ini kan ada pertumbuhan juga banyak sahabat ya disini ini banyak sekali pertumbuhan pertumbuhannya biarin dia tumbuh nanti tumbuh liar jadi seakan-akan ini pohon terus tumbuh tumbuh sahabat terlihat kayak seperti di dalam pohon ini sahabat ya ini akan saya kasih kawat juga kurang masuk ke dalam lubang hasil dari tatahan sahabat ini akan saya lakukan ini sudah sudah masuk nanti juga ini pasti terisi sahabat ya dengan seiring dengan waktu ini batang ini pasti akan besar besar dan mengisi rongga rongga bekas dari tatahan ini sahabat ya kalau kita rawat dengan baik nah kita tali aja sekalian kita kunci penguncian itu harus bagus sahabat ya bagus biar tidak disini akan saya kasih kawat sedikit sahabat ya biar nanti ada sentuhan tangannya lah akan saya arahkan ke sebelah sini dulu biar mengikuti juga dengan gerak batang ini sahabat ya biar nanti ini ke arah sebelah sini ada nah ini dari cabang cabang ini nanti terlihat ada besar pelihara kalau yang ini akan saya lakukan ke arah atas sahabat ya subur sekali sahabat ini dari bahan atau bonsait dua sepatu padikatannya tinggal saya arahkan ke arah sebelah sini sahabat ada bahan kita kreasikan sahabat biar nanti ya searah dengan alur batang ini sahabat ya ini akan saya naikkan dulu biar nanti nunggu apa nunggu tunas dari sini akan saya agak sedikit kebawah kesini sahabat kalau yang ini akan saya biarkan dulu lakukannya ini nanti buat semi mahkota disini sahabat akan saya potong sedikit biar ini nanti agak biar yang ini nanti agak sedikit turun sahabat ya biarin dulu ini biarin memicu dulu pertumbuhan soalnya kan ada pergantian pot dari pot ini ke ini kalau yang ini ini seperti ini sahabat ya akan saya posisikan seperti ini jadi ada dua semi mahkota nantinya disini ada disini ada sahabat ini saya akan tali juga biar rapat nantinya seperti ini nantikan ini seperti pohon yang besar sahabat ya terus kayak ada tumbuh-tumbuhnya ini tumbuh nanti agak gede kan bisa kita pangkas nah disini nanti akan kalau misalkan ini udah panjang akan saya tayakan seperti ini sahabat ya kan saya kawatin kalau udah dia udah besar nah seperti ini sahabat jadi nanti terlihat ada semi mahkota disini terus disini juga ada semi mahkota tapi yang posisi ini yang agak ke atas nanti akan saya turunkan sahabat ya seperti ini sahabat sangat mudah untuk membuat bonsai gaya tanuki sahabat ya nah ini kan banyak sekali ini pertumbuhan pertumbuhannya disini terus di dalam dalam kayunya juga ini ada pertumbuhan pertumbuhannya nanti akan rimbun terus bagus sahabat ya tinggal kita olah nanti sahabat ya tinggal kita olah dikasih mau dikasih pasir malang ataupun apa ataupun lumut ini udah cantik sahabat ya nah ini boleh dilihat sama sahabat di sisi manapun ini terlihat sahabat ya nah ini batangnya sangat bagus terus terkesan tuannya ada sahabat ya nah ini dilihat dari segimanapun ini terlihat indah sahabat ya nah seperti ini apalagi nanti kalau disini udah ada apa ada pertumbuhan nanti kita arahkan kesini disini ada semi mahkota sahabat ya kecil nah disini juga nanti ada di apa diangkat seperti ini kalau yang ini nanti disini pertumbuhannya sahabat ya pertumbuhan agak panjang yang tunas ini akan saya turunkan sedikit aja sahabat ya seginilah nah segini nah seperti ini sahabat sangat mudah cara untuk membuat bonsai tanuki sahabat ya kita mempunyai bahan terus kita ada kayu yang yang matabene kayu tersebut kuat untuk kita tanam di tanah sahabat ya satu atau dua tahun bisa ditanam di tanah kalau misalkan ini juga misalkan busuk kayunya sahabat ya busuk ini misalkan kayunya nanti tapi kalau batangnya udah besar bisa menopang kayu yang ini sahabat nah ini boleh didihar ini sangat bagus sahabat ini kan jalur kesininya ada nantinya sahabat nah ini disini ada lakukan kita pelihara nanti satu tunas disini sahabat biar nanti dia ada ada pertumbuhan disini seperti ini kan dilakukan kalau tanaman di alam itu sudah pasti ada tunas sahabat yang nanti kita pelihara biar nanti menyerupai juga dengan pohon di alam nah ini boleh dilihat semua sahabat sangat mudah sahabat untuk membuat bonsai gaya tanuki seperti ini di video video sebelumnya juga saya ada disitu membuat bonsai gaya tanuki dari sisir sahabat ya dari pohon sisir yang saya kombinasikan saya disitu menggunakan batah hebal nah disini saya menggunakan real kayu sahabat terima kasih sahabat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini edukasi yang saya berikan buat sahabat semua memberikan motivasi memberikan apa sedikit pencerahan buat sahabat semua teknik atau cara membuat bonsai gaya tanuki sahabat ya dari bahan bonsai sederhana yang saya setek dari beberapa bulan dan menghasilkan karya seni atau hiasanlah buat di rumah kita sahabat saya tutup video ini mudah-mudahan sahabat semua saya berdoa diberikan kesehatan diberikan kelancaran kesuksesan dalam segala urusan sahabat saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih